Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut personil kepolisian yang terlibat kasus tragedi kanjuruhan Malang tidak bisa dipidana. Hal itu diungkap Listio dalam rilis akhir tahun kinerja Polri 2022 di Mabes Polri pada Sabtu. 31 Desember 2022 Listio mengakui ada beberapa pihak yang menekan agar personil kepolisian yang terlibat dapat ditindak secara pidana. Ada juga tekanan untuk ini bisa diproses dengan pidana, kata Listio. Listio mengatakan pihaknya telah membuka ruang untuk kemungkinan menjerat anggotanya dengan pidana namun tidak bisa. Beberapa waktu lalu telah dilaksanakan. Gelar perkara dengan menghadirkan ahli. Pidana namun terhadap penambahan pasal 340 atau 338. Itu berdasarkan keterangan ahli tidak bisa dipenuhi. Ujarnya, oleh karena itu lanjut dia, pihaknya melaksanakan hasil temuan tersebut meski tetap menerima masukan masyarakat. Dalam kasus ini, Polri telah menetapkan 6 tersangka masing-masing Ketua Panpel Arema-Arema FC Abdul Haris. Sekuriti ofiser Suko Sutrisno. Dan Ki-3 Brimo Polga Jatim AKP Hasdarmawan. Lalu Kabak Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto. Kasat Samata Polres Malang AKP Bambang Sidik Amadi dan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru. L.I.B. Ahmad Hadian Lukita. Dari ke-6 tersangka berkas 5 diantaranya sudah diserahkan ke Jaksa dan Lengkap atau P-21. Telah tetapkan 6 orang sebagai tersangka. 5 tersangka telah kami limpahkan ke JPU telah P-21. Satu tersangka masih proses pemenuhan berkas. Ujar Listio. Sementara itu ada 20 personil dinyatakan melanggar etik. Mereka adalah 6 personil Polres Malang berinisial FH, WS, BS, BSA, SA, dan WA. Lalu 14 personil lainnya dari Satrimopolda Jawa Timur. Berinisial AW, DG, HD, US, BP, AT, CAG, SP, MI, MC, GFRIF, M, MUI, dan WAL. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.